Intro Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat Thomas.com yang merayakan hari ini Rabu 10 April 2024 Presiden Jokowi menggelar Open House di Istana Negara dari jam 9 sampai jam 11 pagi tadi Ini menjadi momentum lebaran terakhir bagi Pak Jokowi sebagai Presiden Makanya dari tadi pagi banyak banget warga yang udah ngantri di gerbang Kementerian Sekretariat Negara Bahkan ada yang ngaku udah ngantri dari jam 4 subuh Kayak gini nih, antusias para warga Berapa ibu-ibu, bapak-bapak? Dari 4 sore Dari 4 pagi Jumur 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 jalan menuju gerbang masuk. Bahkan sampai ada momen antrian ini sempat gaduh karena ada sawah penyaut antara warga yang gak terima antrian diselak. Ada keributan diantara warga karena antrian. Dua warga ini berseteru rihal antrian. Masyarakat sangat antisias untuk masuk ke dalam istana negara dan memang antriannya masih sangat-sangat panjang. Jadi memang masyarakat yang hadir ini diatur dalam beberapa kloter untuk bergiliran masuk. Setelah antri di depan gerbang kemensetnek, masyarakat ini diarahkan ke tenda di area parkir sebelum akhirnya masuk ke istana negara. Nah, di dalam tenda itu ada kursi-kursi supaya masyarakat bisa nunggu sambil duduk-duduk. Seharusnya setelah mendapatkan kursi barisan paling depan di tenda itu masyarakat boleh masuk ke dalam area istana negara. Nah, sampai di area istana negara ada antrian lagi nih yang dicampur dengan antrian para menteri dan pejabat yang juga mau silaturahmi. Dan setelah antrian ini baru deh masyarakat bisa masuk ke ruangan istana negara untuk bersalaman dengan Pak Jokowi dan juga Ibu Yiriana. Oke, selain antrian menteri dan pejabat istana juga memprioritaskan antrian untuk teman-teman kelompok di Babel yang datang. Nah, saya sempat berbincang bersama dengan kelompok Turanetra usai mereka masuk dan bersalaman dengan Pak Jokowi dan Ibu Yiriana dan begini kesan dari mereka. Terus gimana Pak? Apa yang disampaikan Pak Jokowi? Kita tidak bisa terlalu panjang ya dikarenakan situasinya, kondisi dan kemungkinan beliau juga karena beliau itu tinggi negara yang memang satu kan banyak kesibukan. Tapi senang ya Pak yang ketemu sama Pak Jokowi? Oh, senang banget. Berlinding senang banget. Ada hal-hal yang mungkin disampaikan gitu? Sebenarnya banyak. Yang harus kita sampaikan salah satunya adalah kita sebagai kaum minoritas Tuna Netra itu mengharapkan dari bantuan aparatur negara untuk memperdulikan Tuna Netra supaya mendapatkan lapangan kerja yang layak. Memang banyak sih yang diinstansi. Cuman kan itu untuk formal aja. Yang non-formal, sementara yang non-formal belum ada kegiatan apapun. Jangan bisa merasakan tangannya Pak Jokowi. Itu loh. Bel gitu loh. Saya sampai di tekan Mas. Oh, iya Pak. Saya merasakan berpeg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg. Iya, di tekan soalnya baru ini. Oh, baru pertama ya Pak Jokowi. Iya, baru pertama. Dengar suaranya Pak Presiden secara langsung. Oh iya, langsung. Selama ini. Biasanya kan cuma TV gitu. Biasanya kan cuma TV gitu. Tahun ya, 2 periode ya berarti ya. Baru ini bisa ketemu langsung. Nah, karena ini menjadi lebaran terakhir sebelum nanti pergantian kabinet, jadi banyak banget menteri-menteri yang datang tadi bersama keluarga masing-masing. Ada Menko Marcos Loutbin Sarpanjaitan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Israel Iza Mahendra, ada Menko Minpo Budiari Setiadi, ada Kapolri Listio Sigit Prabowo, ada Menteri PUPR Basuti Hadi Boyono, ada Menteri ATR BPN Agus Harimutri Yudhoyono, dan masih banyak lagi. Acara Open House ini pun ditutup jam 11 dan antrian masyarakat di depan isanah negara langsung dibubarkan oleh petugas keamanan. Tapi masyarakat langsung ricu dan protes karena udah mengantri sejak pagi. Selama setelah petugas menertibkan dan membubarkan antrian, suasana di Istana Negara pun langsung pelengang. Oke, itu tadi momen Open House di Tanah Negara. Sahabat Kompas.com boleh sharing di kolom komentar apakah tadi juga sempat ikut Open House di sini. Dan jangan lupa untuk simak informasi lainnya di kompas.com. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih telah menonton!